Intro Mendekati masa Pilpres 2024 Banyak politisi yang bergenit riah Mereka saling mencocok-cocokan diri Demi sebuah koalisi Bahkan untuk sebuah koalisi Yang sulit dibentuk pun telah dicoba Tapi semuanya masih begitu cair Belum ada calon koalisi yang benar-benar aman Koalisi perubahan adalah contoh koalisi yang rapuh Mereka tidak percaya diri Karena masing-masing partai di dalam koalisi itu Terus mencoba bergenit riah dengan kelompok lain Yang baru saja terjadi adalah Ketua Nasdem Surya Paloh Yang mendatangi Ketua Gerindra Prabowo Subianto Bukan hanya menjajaki koalisi Paloh bahkan menawarkan situasi yang sulit untuk diterima Artinya di atas kertas saja usulan itu bakal ditolak Tapi namanya juga usaha Paloh menebalkan muka dan tetap mencobanya Paloh menawarkan posisi calon wakil presiden Untuk kader Gerindra, Sandiaga Uno Tapi dengan tegas Gerindra menolaknya Asalnya Gerindra sudah mencalonkan Prabowo sebagai capres Sulit diterima nalar jika Prabowo harus bertarung dengan kadernya sendiri Kecuali jika kedua calon adalah dari kelompok mereka sendiri Nasdem dan koalisinya berasal dari kelompok yang berbeda Mungkin yang ada irisan sejarah dengan Gerindra hanya PKS Itu pun bakal bentrok dengan PKB jika Gerindra menarik PKS ke dalam koalisi mereka Maka selama Sandiaga ada di barisan Gerindra Tidak elok jika membangkang keputusan partainya Inilah yang juga sering disampaikan Sandiaga Bahwa dia tegak lurus pada perintah partai Tanpa perlu datang jauh-jauh ke Hambalang Sebenarnya sinyal penolakan itu sangat jelas Karena jika Prabowo mengizinkan itu Marwahnya sebagai ketua umum bakal jatuh Tapi sebenarnya upaya merayu Sandiaga Uno juga dilakukan oleh PKS Belum lama ini PKS mengadakan pertemuan dengan Sandiaga Isinya ingin menyodorkan nama Sandiaga sebagai pasangan Anis Dan jawaban Sandiaga juga sama Soal capres dan jawab pres itu adalah keputusan partai Dengan kata lain ini adalah jawaban halus dari penolakan Makanya Prabowo yang bisa memberikan jawab tegas yaitu menolaknya Kabar rayuan palong pada Prabowo ini didengar oleh Demokrat Langsung saja Andi Arief mencak-mencak Menurutnya profil Sandiaga tidak mewakili sosok perubahan Karena Sandiaga jelas ada di kubu pemerintah Kalaupun terpilih sebagai jawab pres Sandiaga justru akan melanjutkan program-program pemerintah Maka Demokrat dengan tegas menolak wacana itu Tapi sebenarnya alasan Andi Arief bukan itu Kalau Anis dipasangkan dengan Sandiaga Ahai pasangannya dengan siapa dong Makanya Demokrat terus berupaya menyodorkan Ahai sebagai satu-satunya pilihan Meskipun pernah mengatakan mereka terbuka untuk menerima nama lain Anggap saja itu gincu politik Pernyataan seperti itu tentu tidak logis Faktanya ketika Nasdem dan PKS mendekati Sandiaga Demokrat sudah menolaknya Katanya terbuka tapi kok main tolak saja Alasannya juga dibuat-buat Koalisi perubahan memang koalisi yang aneh dan rapuh Antara satu partai dengan lainnya punya agenda masing-masing Soal jawab pres saja belum bulat sampai sekarang Bahkan Nasdem masih berupaya untuk memasukkan kandidat dari luar koalisi mereka Bahkan kalau mau jujur meski sudah heboh kemana-mana Sebenarnya koalisi perubahan itu belum dideklarasikan Jadi semua wacana yang mereka sampaikan itu sebenarnya tidak punya pijakan Mereka belum terikat oleh sebuah pernyataan untuk membentuk koalisi Bahkan calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan juga belum dideklarasikan secara resmi Itu hanya pernyataan lisan yang tak punya kekuatan hukum Anies saja yang tidak tahu malu Baru didukung partai secara tidak resmi Sudah kampanye kemana-mana Nanti kalau batalnya pres Mukanya mau taruh di mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!